Intro Rebound terjadi hingga areal 1560, Anda bisa lihat dengan grafik yang tertuju pada hari Jumat di mana areal double bottom H4 tentunya berhasil mengantarkan gold, rebound hingga areal resistance kedua hal tersebut juga diiringi dengan rilis data non-fan payroll yang tentunya dibawa ekspektasi pasar sesuai dengan skenario nomor 4 yang sempat kita share dalam ulasan hari Jumat yang lalu tentunya kali ini pertanyaannya adalah akankah emas berhasil kembali melanjutkan rally yang tertahan atau justru akan kembali tertekan ada dua hal yang cukup dilematis disini kondisi technical chart menunjukkan potensi bullish akan terjadi namun potensi fundamental tentunya Anda sudah tahu dua hari menjelang peneretanganan kesepakatan dagang antara AS dan China di mana hal tersebut tentunya akan menekan safe haven gold dan orang cenderung beralih kepada aset yang berisiko seperti layaknya saham ataupun mata uang yang bernilai yield tinggi beberapa perlaku pasar ataupun pengamat masih menyaksikan kemungkinan potensi keberhasilan dari trade deal fase 1 dinamakan trade deal namun ternyata nuansanya lebih kepada gencatan senjata tentunya ini yang menjadi tanda tanya akankah konten yang ada dalam kesepakatan tersebut sesuai dengan keinginan atau justru hanya penekanan dari AS terhadap China beberapa pekan lalu petinggi ataupun pejabat senior dari China mengatakan bahwa kenaikan pembelian terhadap barang impor suatu negara tidak mungkin dilakukan demi satu negara saja lalu yang kedua juga dikatakan China tidak menginginkan untuk tergesa-gesa beralih kepada fase kedua sebelum fase ke-1 tersebut selesai dan diaplikasikan dengan cukup baik dan catatan yang ketiga tentunya China tidak ingin hal tersebut menjadi posisi tawar-menawar untuk posisi Trump dalam pil presa AS di November mendatang kita lihat untuk technical view kali ini akankah terjadi pola yang cukup berkelanjutan dari technical atau justru market sudah mulai mengantisipasi kemungkinan tekanan dari penandatangan fase 1 trade deal technical view 13 Januari 2020 Irfan untuk Agrodana technical view gold di tanggal 13 Januari 2020 per jam 12 lewat 48 menit waktu ini sebagian berada area high 15.59.80 dan low 15.54.00 running price bertahan di area 15.55.80 dengan range kurang lebih 5 poin saja hingga siang hari ini dua hari menjelang penandatangan fase 1 trade deal AS dan China tentunya ini yang kemungkinan berpotensi menahan laju kenaikan namun sebelum itu kita coba review apa yang terjadi di hari Jumat yang lalu potensi kala itu berhasil kita menantikan reversal dari sinyalmen tanggal 9 Januari di mana potensi tanggal 9 Januari memberikan sinyalmen sebagai hammer atau kita sebut doji candle lalu terkonfirmasi dengan sangat baik di hari Jumat yang lalu tanggal 10 Januari tentunya ini jika kita kombinasikan keduanya akan membentuk sinyalmen sebagai bullish engulfing artinya hari ini candlestick seharusnya akan terjadi kenaikan atau bullish candle so ini yang cukup dilematis kondisi technical akan versus dengan kondisi fundamental meskipun dua hari menjelang penandatanganan namun tentunya dua hari menjelang tersebut akan sungguh critical atau crucial di mana potensi update dari berita yang beredar akan sangat sensitif terhadap potensi pergerakan gold selanjutnya lalu kemudian jika kita ingat dari potensi hari Jumat yang lalu terdorong dengan data rilis non-farm payroll yang berada di bawah estimasi pasar tentunya jika Anda menyimak dengan video ulasan hari Jumat yang lalu skenario NFP sesuai dengan skenario nomor 4 lalu apa yang terjadi selanjutnya jika ternyata kenaikan akan tertahan Anda bisa lihat di sini ada 38.2% berada di area 1560 anyway fibonacci retrasment saya gunakan kurang lebih dari area penembusan hingga kurang lebih area tertinggi 1611 bukan dari target bullish atau bearish flag lalu kemudian jika area resisten pertama 1560 ditembus maka potensi selanjutnya akan berada tantangan di 1565 hingga area 1567 bahkan terakhir kondisinya berada di area 1579 sebagai area resisten yang cukup pelik yang harus dicapai atau bahkan untuk ditembus untuk kategori bullish trend terhadap major pergerakan gold lalu kemudian area support berada di area 1553 lalu ada 1548 dan juga 1544 namun demikian Anda pun harus mengantisipasi kemungkinan potensi tekanan yang akan terjadi kalau penandatanganan berlangsung kemudian H4 kita coba lihat dari sisi lain dimana area double bottom yang sempat saya tunjukkan berhasil mendorong hingga kurang lebih melewati area neckline di area biru yang kebetulan berhimpitan dengan area biru atau historical price tentunya ini merupakan sinyalmen bahwa kondisi kenaikan masih terjaga dan Anda bisa lihat kini justru terjadi penurunan dan saya asumsikan ini adalah retaste terhadap area neckline sebelumnya 1553 hingga area 1554 tentunya apapun yang terjadi terhadap area tersebut itu adalah kesempatan yang baik untuk melakukan buy on dip lalu kemudian jika Anda lihat dari potensi pergerakan nampak menjanjikan sebagai head and shoulder atau dicurigai sebagai head and shoulder jika misalkan ini terjadi maka potensi kenaikan akan relatif tertahan so saya disini coba membuat Vibonacci detestment untuk membantu perkiraan area maksimum terhadap kenaikan Anda lihat disini 23.6% berada di area 1556.80 lalu 38.2% berada di area 1567.30 dan 50% area berada di area 1575.80 atau kurang lebih seimbang dengan area atau potensi left shoulder atau yang dicurigai sebagai area left shoulder so selama area ini tidak ditembus maka kemungkinan gold masih dibayangi kemungkinan potensi head and shoulder meskipun short term ternampak menjanjikan sebagai double bottom dan ini yang akan kita lihat jika ternyata double bottom yang kemarin sempat terwujud dan terkonfirmasi maka potensi targetnya adalah setinggi dari area double bottom tersebut dan saya sudah mendapatkan kurang lebih area tersebut berada di area 1564 hingga area 1565 sehingga kemungkinannya area resisten tersebut akan menjadi sangat-sangat kritikal jika tidak berhasil ditembus oleh karenanya kemungkinan potensi kali ini sebelum terjadinya head and shoulder saya akan manfaatkan terlebih dahulu untuk melakukan buy on deep sesuai dengan candlestick yang dibentuk dalam formasi daily chart bullish engulfing yang terjadi dalam komposisi 9 dan 10 Januari tentunya akan berakibat gold hari ini terdorong naik sehingga potensi untuk hari ini saya cenderung melakukan buy on deep kurang lebih di area 1550 hingga area 1552.80 target pertama pantulan kurang lebih berada di area 1556.80 dan target kedua kurang lebih berada di area 1564.00 stop loss silakan gunakan di area 1544.00 selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan negatif dan strategi trading Anda terima kasih telah menonton selamat menikmati